Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriya, mengangkat beberapa isu dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2024. Salah satunya adalah kuota guru P3K di Provinsi Jambi sebanyak 508 guru. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriya, menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024 di Aula Bapeda Provinsi Jambi pada 1 Februari 2023. Fadli Sudriya, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, memberikan masukan terkait kuota guru P3K di Provinsi Jambi dengan kuota 108 untuk diperbarui menjadi 508 guru P3K di Provinsi Jambi pada tahun 2024. Fadli Sudriya mengatakan terkait guru P3K, data yang diperoleh adalah Provinsi Jambi kekurangan guru sebanyak 5.088, sementara di tahun ini hanya menerima 108 guru. Minimal di tahun 2024 ditargetkan 10% dari kekurangan guru, yakni sekitar 508 guru. Terkait guru P3K, data yang kita peroleh adalah 5.088, sementara di tahun ini kita hanya menerima 108 orang saja. Sementara, kekurangan guru kita 5.088, jadi minimal di 2024 nanti kita punya target 10% dari kekurangan itu. Kita harus penuhi, supaya nanti bisa meningkatkan IPM untuk Provinsi Jambi. Kemudian kawan-kawan P3K, kawan-kawan honorer yang selama ini katakanlah 10, 15 tahun sampai 20 tahun yang honorer ini mohon segera diangkat.